Alhamdulillah وشباب البيه ده الله انتزم زارع الخير وصال الوطن والرجولات مدى الزهر هنم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرح والوجه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Jumpa lagi bersama Kak Muslim dan Kak Nopal Di sekolah sahabat Kita sampai mana nih? Keren Kak Sekolah sahabat pesantren Al-Ittiba Yuk kita lihat yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Waalaikumsalam 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 Masya Allah Teman-teman sahabat Muslim Ini sudah bersama kita Ustadz Wasito Muhammad Wasito L.C. Mudiruna dan kepala sekolah Masya Allah Alhamdulillah Kak Muslim Yang kedua kali nih Datang ke sini Masya Allah Alhamdulillah Mau halan-halan sekaligus melihat pesantren Sekolah sahabat Kalau ini lokasinya khusus ikhwat atau akhwat? Kalau ini khusus akhwat Atau putri ya Tingkat SMP dan SMA Sempeda SMA teman-teman Buat ABG Akhwat Berjibab Gede Masya Allah Tadi Kak Muslim Rawat tengah-tengah sawah Memang ini jalanan umum Atau khusus pesantren? Enggak ini jalanan umum Yang menuju ke Desa Kuarasan Kecampatan Juwiring Dilalui oleh banyak orang Masya Allah Dari kejauhan itu Kak Muslim Kayak di timur tengah kan? Maksudnya ini masjidnya Bangunannya Ini sebenernya Dibangun kapan? Oleh siapa? Dan apa sih Maksudnya dibangun seperti ini? Keren gitu Masjid ini dibangun pada tahun 2018 Di bangun dengan dana wakaf dari seorang Moksinin di Jakarta Di Jakarta Oh gitu Emang di desain seperti timur tengah Masya Allah Keren ya? Memang tempatnya di tengah-tengah sawah begini? Tengah sawah Termasuk kita juga bikin gerbang seperti gerbangnya Jami Islamiyah Di Pasal Madinah Di Pasal Madinah? Keren Dan tidak jauh dari kota Solo Berapa menit saat kalau dari terminal Solo? Kalau dari terminal Solo ke pesantren Iya Sekitar 20 menitan 20 menitan Kalau dari stasiun Jendengnya apa saat? Stasiun Purawasari itu lebih dekat ke pesantren Berapa menit? 15 sampai 20 juga 15 sampai 20 Kalau dari bandara? Kalau bandara sekitar setengah jam Oh 30 menit ya 30 menit Jadi tidak jauh-jauh ya? Tidak jauh Walaupun terletaknya di tempat tengah sawah? Karena ini klatennya pinggir berdekatan dengan Solo Solo Dan Joko Harjo Oh jadi lebih dekat ke Solo Lebih dekat ke Solo Walaupun jendengnya klaten Klaten Keren Yuk kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Boleh jinsat ya? Boleh Ustaz Ustaz Betul Ada pesantren juga? Ada pesantren Dapat dua ijasa? Dua ijasa Masya Allah Masya Allah Tahfiz juga ya? Betul Luar biasa Berarti disini bukan hanya pesantren Dignas pemerintah Ya ku ya? Benar Karena anak-anak kita juga akan kuliah Karena anak-anak kita juga akan meneritkan pendidikan mereka Masya Allah Cakep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Siapa mau menjawab pertanyaan? Pertanyaan? Hanifa What is the journey structure? Orientation Orientation Ini buat apa nih? Kayaknya berwarna begini Tapan Untuk anak-anak bermain Olahraga Basket Badminton Badminton Volley Supaya dengan keinginan mereka Jangan khawatir teman-teman Khususnya para ahwat Dan juga ikhwan Disini juga menyediakan sarana olahraga Betul Keren Nanti kita keliling-keliling nih Kamu sih mau lihat tempat-tempat yang ada disini Asrama Juga dua kelas Teman-teman Kita kita terus di Al Itiba Nama الناس قضايا واقيا Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Lagi bagaimana ngapain kak? Bagian santai Makan-makan Makan Silahkan cobain Ya coba sih ya Ya Ada masalah enggak? Misalnya Capek Pelajarannya susah Misalnya mau ujian Pelajaran apa sih yang susah? Matematika Insya Allah Kalau kita udah berusaha Insya Allah mudah Ya Hasilnya itu nanti diserahkan pada Allah Maksudnya kita belajar terus Maksudnya kita belajar terus Maksudnya kita keman rihlah Biar bisa refreshing Maksudnya Nanti insya Allah setelah ujian Kita akan rihlah ke Saloka Insya Allah Saloka di mana? Di Semarang Insya Allah anak kangen Insya Allah apa pulang? Saya juga kangen sama orang Tau Salah Insya Allah nanti setelah Tiga hari setelah rihlah itu Insya Allah pulang Insya Allah Masya Allah Lumayan naik ya Alhamdulillah Kak Muslim sekarang kita sudah di asrama Dan ini ada dua ustalah yang kami percayai Untuk jadi pengasuh dan memilih anak-anak Masya Allah Insya Allah ini Kak Muslim yang bersama dengan kita hari ini Assalamualaikum Ustada Apa kabar? Insya Allah Dan mohon untuk dipandu sama Ustada Nah Ustada Kita mau melihatkan kondisi asrama dan kamar di Al-Itiba ini Biar teman-teman ayah bunda dan juga sahabat muslim mengetahui Ustada Baik Mohon izin Ustada ya Ustada boleh? Silahkan Ustada Oke sebelah mana? Ini lantai berapa ini? Lantai tiga Oke Sebelah mana Ustada? Sana Ya teman-teman kita sana yuk Masya Allah Masya Allah Ini kamarnya Ustada ya? Ini satu kamar berapa orang isinya? Untuk yang kamar ini ada 20 orang Apa semua kamar 20 orang? Tidak Ada yang disini 18 ada yang 13 Masya Allah Kemudian untuk ranjangnya? Nah tidur di bawah apa? Di ranjang atau bagaimana? Tidurnya di ranjang Oh tingkat gitu ya? Masya Allah Kegiatannya apa saja biasanya? Kalau di asrama ini kan teman-teman yang belum pernah mondok nih Pengen tahu Ustada nih Kalau di asrama itu ngapain aja sih? Apakah cuma tidur doang atau ada kegiatan lain? Saya kasih tahu Ustada? Nah Biasanya anak-anak itu belajar Menghafal juga kadang di asrama Ngobrol Melipat ya kegiatan seperti kegiatan mandiri di rumah Membersihkan kamar ya? Iya Jadi dilatih juga Dilatih juga Kemudian ada suka ngobrol-ngobrol dengan Ustadahnya gitu nggak? Suka Sharing ya Kalau misalkan ada masalah itu curhatnya kemana Ustada? Kan kalau Ustaz mungkin di rumah Ustaz ya? Oh nggak bisa kan? Jadi curhatnya bukan sama Ustaz ya? Langsung kami percaya sama Ustaz Oh gitu Ketika ada masalah itu kami percaya sama Ustaz Ustaz yang nantinya akan menggali dan akan memberikan solusi Jika itu tidak bisa teratasi baru naik ke kepala pengasuhan Kesantrian ke pengasuhan Oh gitu Jadi kalau misalkan biasanya remaja itu kan ada masalah Betek gitu kan? Iya Itu biasa dah? Gimana itu? Solusinya? Biasanya kita diceritakan dahulu apa masalahnya Terus kita berikan solusi Sharing ya? Iya sharing Sama Ustaz langsung Sama Ustaz langsung Nah tuh teman-teman jangan khawatir nih khususnya yang SMA Jadi kita di asrama ini di pondok Punya teman curhat Gitu ya? Baik sama dengan teman sesama seusia Maupun dengan Ustaznya Jangan khawatir Insya Allah seperti satu keluarga Assalamualaikum Waalaikumsalam Hayakumna Hayakumna Ayakumna Hayakumna Hai Oh 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 Umumaroh Nusaybatu bintu Ka'bil Ansariyah Tawafatu fiyat sanatu arba'at Asyaroh min Hijriyah Watusiru ilaiha Ba'dal masodiri bi'ismin Nusaybatu binti Ka'bil Maziniyah Sabar Sabar adalah ahlak terpuji Bagi seorang muslim dan muslimah Allah memberikan pahala yang sangat besar Kepada para hambanya Yang bisa melakukan kesabaran Allah membagi kesabaran menjadi tiga bagian Yang pertama Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Yang kedua Sabar dalam menjadi kemaksiatan kepada Allah Yang ketiga Sabar dalam ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah Abadan ma'zahikat Abadan ma'zahikat Abadan ma'zahikat Terima kasih Terima kasih Belajar disini itu menyenangkan Karena saya mendapat banyak ilmu yang bermanfaat Ya Adamu anbi'ihum bi'asmai'ihim Alhamdulillah Alhamdulillah Asal Alhamdulillah Alhamdulillah Sahabat Mesim kita sudah berada di Masjid Al-Itibah Bersama Mudiruna Dan kesantrian Kepala sekolahnya Ustadz Sarsito Masya Allah Ini Masjidnya luar biasa ya Masya Allah ini megah sekali Ini buat apa aja di Masjid ini Masya Allah Masjid Al-Itibah di Pondok Putri ini Tentunya dibangun Dengan tujuan digunakan untuk Ibadah sholat berjamaah Terutama bagi para santriwati dan para ustadah Kemudian selain sholat Lima waktu Masjid ini juga digunakan untuk Kegiatan halakotahfiz Seperti yang sedang Berjalan saat ini Selain itu juga digunakan untuk Kegiatan latihan Pidato atau Cerama ya Bagi para santriwati Kemudian kajian-kajian ilmiah Kajian kitab secara rutin Baik pematerinya Ustadz dari Mahat Al-Itibah Maupun dari luar Termasuk juga Tabdi Akbar Yang pernah diisi oleh Ustadz Tiranda Andirja Ustadz Tiranda pernah ke sini? Pernah ke sini dua kali Ustadz Tiranda Siapa lagi Ustadz selain beliau? Ustadz Tiranda Andirja Kemudian Sheikh atau dosen dari Jami Islamia Masya Allah Karena Ustadz Masih itu juga alumni Uni Pesat Madinah Fakultas Hadis Masya Allah Uni Pesat Islam Madinah Jadi beberapa Ustadz ke sini ya Sheikh juga pernah Alhamdulillah Jadi manfaat Masih sini saatnya Alhamdulillah Masya Allah Ini luar biasa nih teman-teman Di Masih Tiba ini Kemudian kalau misalkan Ikhwan Mau lagi berkunjung orang tua ke sini Bisa sholat di sini gak? Bisa Untuk tamu atau wali santri Yang berkunjung menjenguk anaknya Maka sholatnya di lantai dua Untuk Ikhwan Luar biasa Gak gabung ya Tidak bercampur dengan para santri watih Ini karena kita lagi berkunjung nih Terima kasih saat Nanti kita ke tempat yang lain lagi Barakallahu wa'alaikum A'udhu billahi minash shaytonir rajim Wa laqad atayna luqmanal hikmata anishkullillahi Wa man yashkul fa innama yashkul linafsih Wa man kafar fa innallaha ghaniyun hamid Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini hadis yang disambangkan oleh Abu Dhar Al-Ghifari radhiallahu anhu Beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Itta killah haithuma kuntah Wa atbi sayyiatal hasanata tamhuha Wa khalikin nasa bi khulukin hasanin Rawahul imamu Ahmad bat-tirmidhi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahlat Ustaz Masya Allah Udah selesai ngajar Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah Dengan Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Hamzah Ustaz Hamzah teman-teman Masya Allah Masya Allah Ustaz ini kelas berapa Ustaz? Kelas PTA 1 Atau setingkat SMA SMA ya Masya Allah Tadi kamu silah dari luar Kayak ada hijab-hijab biru Ustaz Nah itu gimana Ustaz? Ini sebenarnya memang prinsip dari kami Untuk meminimalisir terjadinya fitnah Antara laki-laki dan perempuan Jadi guru ikhwanya mengajarnya di Di balik sitar Di balik hijab Tapi kedengeran oleh santriwatinya Masya Allah Ini pelajaran apa Ustaz? Pelajaran hadis tadi Alhamdulillah Tapi tidak mengganggu pembelajaran Ustaz ya Tetap semangat santrinya Masya Allah Warakallah Cakap Warakallah waikum Terima kasih Ustaz ya Kita jalan lagi teman-teman Alhamdulillah Therefore If I did hiç Jalan lagi teman-teman Jalan lagi teman-teman Sahabat muslim, sekarang kita tanya nih teman-teman kita para ABG. Ahwat berjirbab gede santriwati di pesantren Al-Itiba Klaten. Bagaimana ya kesan mereka selama belajar di sini? Kalau bahasa kerennya testimoni. Masya Allah, ini sudah kita bersama kamuslim di depan masjid Al-Itiba, keren. Kita tanya yang pertama, Assalamualaikum, siapa namanya dan kelas berapa? Saya Lulu Al-Fianisa kelas 3 PTA. SMA ya, Masya Allah, Lulu gimana perasaan kamu belajar di Al-Itiba? Saya senang belajar di Al-Itiba bisa menghafal Al-Quran dan membelajari agama Islam dengan benar. Masya Allah, beneran nih senang? Beneran. Kamu asal dari mana Lulu? Dari Klaten. Oh, dekat sini ya? Oh, Jawa asil ya? Iya. Barakallah. Ini orang Klaten. Kita banyak juga ya teman-teman dari Klaten dan Solo yang belajar di Al-Itiba. Kita tanya lagi selanjutnya. Dengan siapa dan kelas berapa? Ana Diana Putri dari Seragen kelas 9. Oh, Seragen. Wong Jowo asli. Oke, kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya? Iya. Oke, gimana perasaan kamu sih belajar di sini Wong Seragen? Alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama Pondok Pesantren Islam Al-Itiba. Karena dari sini saya bisa bertemu dengan guru-guru yang hebat, dengan teman-teman yang bersahabat yang bisa memberikan saya banyak motivasi, inspirasi bagi saya. Masya Allah, kamu sudah menjadi terharu. Guru yang hebat dan teman-teman yang bersahabat. Luar biasa teman-teman. Di sini teman-temannya bersahabat ya? Masya Allah. Maksudnya bersahabat itu dekat gitu? Iya. Gurunya hebat, kenapa hebatnya? Karena di sini Masya Allah guru-gurunya bisa memberikan banyak ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya. Cakep. Motivasi kehidupan. Oh gitu, Barakallah Fikum. Kita tanya yang terakhir, dengan siapa dan kelas berapa teman kita? Dengan Goziah. Kelas? Kelas PT A3. Jadi? Dari Malang. Dari Malang, Jawa Timur. Wow, jauh teman-teman, Malang. Oke, gimana perasaan kamu? Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Pihito. Silahkan. Alhamdulillah bisa sekolah di sini, rasanya senang banget. Karena di sini nggak cuma pelajaran di sekolah aja yang didapat, tapi juga tentang pelajaran kehidupan. Biasalah, belajar kehidupan. Kalau boleh tahu contohnya apa itu, belajar kehidupan? Ya, ketika kita jadi organisasi, rasanya mengurus adik-adik, berinteraksi sama usaha-usaha, kerjasama sama teman-teman. Oh gitu. Jadi di pesantren juga ada organisasi? Ada. Untuk mengurus teman-teman ya? Ya. Jadi belajar dewasa ya? Ya. Warakallah Fikum. Nah teman-teman, keren kan? Makanya masuk pesantren, apalagi di pesantren yang mewah seperti ini. Mepesawah. Baik. Belajar ilmu agama, belajar akuran, dan juga belajar kehidupan. Terima kasih teman-teman ya. Barakallah Fikum. Semoga menjadi anak yang soleha. Berguna bagi manusia bangsa dan agama. Barakallah Fikum. Teman-teman. Ini ada kantinya. Kita lihat tuh. Asya Allah. Keren. Kantin. Buat kamu-kamu yang suka jajan. Nggak usah kemana-mana. Di pesantren ada kantinya. Bisa jajan. Bisa makan-makan bersama teman-teman. Mantap. Asyik. Jajan kita sudah disuguhi kolhu kopi dulu. Makan yang luar biasa Terima kasih saat ya Dan ketemu lagi Kapan-kapan boleh main sini lagi Kita tunggu kedatangan Antum semua Oke terima kasih saat Assalamualaikum Ayo teman-teman Baik teman-teman Alhamdulillah kita sudah jalan-jalan kemana tadi Ke Pondok Al-Ithiba Kita kunjungi sekolah sahabat yang lain Jangan kemana-mana seluruh Indonesia Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh